Salam sejahtera Alif atau nama penuh Muhammad Alif Aziz mengakui, tidak sepatutnya berbuat demikian kerana tindakannya itu mendorong mereka menjadi lebih rapat sehingga akhirnya membabitkan soal hati dan perasaan. Salam sejahtera Saya pun tak tahu apakah kerana simpati atau apa. Dia akhirnya bertanya, apa masalah? Saya dan saya pun cerita segala-galanya. Hanya kerana tindakan saya bercerita, malah masalah yang berlaku antara saya dengan Bel Astila ditambah. Hari-hari kami, syuting bersama membuatkan kami menjadi semakin rapat, katanya dalam temubual yang disiarkan di seluruh YouTube rasmi itu malam tadi. Tambah juara program reality musim ke-8, gegar bagansah dalam kurungan GV8, itu andai dapat dipetarkan waktu, pasti dia tidak akan sekali berkongsi masalah pribadi mereka tindak, pribadi kerana tindakannya itu lebih memburukkan keadaan. Sebagai lelaki, sepatunya saya kena pikul sendiri masalah. Ini tanpa perlu hendak buat curahan hati dengan orang lain. Pelakon drama Rantaianku Akadikau dengan Bismillah itu mengulas mengenai hubungannya dengan Ruinis atau nama sebenarnya Nur Ruinis. Sehingga mereka ditangkap halwat. Ditanya mengenai kesahian, rakoan kes ditangkap halwat itu adalah perangkap yang dirancang sendiri. Di sendiri bela, Alif Enggan menunding jari pada istrinya itu. Saya tak nak salahkan bela dan tuduhan itu, dalam kurungan perangkap adalah berat. Hati-hati-hati, saya memang ada di sana, dalam kurungan lokasi ditangkap halwat. Pada 9 Mac lalu, Alif terpelit kontrovisi apabila disekap halwat oleh anggota Jabatan Agama Islam Wilayah Persegatuan dalam kurungan jawi di sebuah kondominium mewah di sini bersama Ruinis. Isteri Alif, bela atau nama sebenarnya Dayang arah Nabil Awang Astila, memfailkan perceraian secara ekspres terhadap Alif pada 13 Mac lalu. Namun Alif dilaporkan Enggan menceraikannya ketika sebutan kes berkenaan pada 4 April lalu.